Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa era ini net yang berbahagia Salah satu alat musik dari kayu adalah tegani Alat musik yang satu ini terbuat dari bambu Nah, Pemirsa era ini net yang berbahagia Untuk mengetahui lebih lanjut tentang alat musik tradisional kayu ini Kita akan ulas dalam acara obrolan budaya RRI Takingon malam ini Selamat menyaksikan Intro Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 merstars. terima kasih. terima kasih. terima kasih. waduh ini ternyata teganing ini banyak sekali kombinasi yang bisa dihasilkan dari bunyi ini padahal cuman alatnya cuman tidak ada yang lain ini Bang bambu semua ya bambu semua dan pukulannya pukulan bambu juga nah tadi saya lihat ada juga ini Bang gerantung gerantung ini juga kan terbuat dari bambu juga apakah memang setiap tampilan teganing ini ada kombinasi di gerantung juga gantung ini kan pada zaman dahulu banyak orang-orang tua kita sebagai peternak-peternak mereka supaya ternakan liarnya supaya jangan hilang iya betul ada suara itu suara gantung jadi suara gantung itu gantung itu kita padukan dengan suara di celah-celah di musik ganding ini seolah-olah dia di bantaran peternakan itu salah satunya berarti ini kombinasi saja ini tidak harus seharusnya tidak harus masih pada saat kita tampil dalam teganing tidak harus muncul suara gantung tidak harus berarti kalau ada juga sebagai kombinasi ya ini sebenarnya asyik sekali nah ada juga di jenis-jenis di sini Bang ada apakah memang setiap teganing ini harus dilobangi agar mungkin lubangnya kan tidak sama nih ada segitiga ada bulat Apakah memang ini apa menghasilkan suara beda atau gimana itu itu pun tadi tergantung pada pembuaknya betul artinya ini kalau kebetulan kami yang buat Iya jadi kami lebih tahu itu sama begini ini umpama betul ini suara ini bolongnya kecil tuh nggak usah lihat nggak usah dan coba diperhatikan ini betul di sini bolong kisi dia kecil-kecil Oke iya betul tapi kalau ini ini juga kecil tapi banyak Coba lihat bisa kamu ya betul ya ya ah nah itu ya Bang kemudian ada yang lebih lebar iya betul ada segitiga ada yang setelah lingkaran gantung suaranya yang dikeluarkan agar keluar senarnya itu betul-betul kencang tergantung pada pada pembuat alat musik ini alat musik teganing tapi suara apakah sama dengan kecil lama yang besar ini suara ketinggiannya tinggiannya yang beda tapi suara beda suara beda ada yang beda suara ada yang sama suara Iya tapi kalau kita padukan dalam perkusi dia bisa satu satu setara satu nanda Oke ini terkait dengan suara atau nanda Bang Apakah memang ukuran dari teganingnya sudah bangkuran bambu misalnya diameternya terus panjangnya Apakah harus sama atau gimana kalau kita membuat misalnya ada kita membuat empat teganing yang harus sama Apakah memang ukuran sama eh apa diameternya sama misalnya terus lubang yang di di dikasih di sini tadi sama juga gimana itulah seperti yang saya katakan tadi Bang tergantung pada orang pembuatannya Iya karena pengalaman-pengalaman ya bukan artinya menampakkan diri Iya betul saya Bang malam tidur kalau malam hari tidur jarang Iya paling tidak saya tidur malam jam 2 jam 3 saya membuat suling kadang-kadang Iya udah malam jadi hobi bukan karena apa hobi saya buat itu setiup kalau bagus saya pakai enggak pakai saya pecahkan bang kenapa saya pecahkan contoh betul kenapa saya pecahkan kalau saya kasihpun sama orang itu namanya ilmu yang kita berikan itu ilmu istilahnya kelapa seganya beseruk atau salah lahir menyalahkan saya enggak mau demikian juga tegaknya 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 kalau saya buat tuh sekarang ada tiga itu bang iya tiga kemarin itu besar-besar juga itu dalam proses-beser proses mungkin tiga bulan ke depan baru nanti bisa dipakai jadi itu untuk mengetahui nada yang satu nada ini kadang-kadang satu malam dua malam belum selesai Kenapa karena di sini bisa berapa tengah nada bisa dia masukkinya betul-betul dengan perkusinya menghasilkan apa nada gitu nah gitu dia masih satu tali tergantung kepada orang yang tahunya betul-betul salah satu kenapa demikian Iya begini banyak teganding apabila dalam berlagu tadi itu kan banyak yang saat suaranya yang enggak sama betul satu dalam perkusinya Iya nah ya kan betul-betul bisa menyatu dia Iya salah satunya itulah memikirkan ini tadi Bang oke 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 baik nah ini lebih jelasnya lagi nih Bang nah seperti kita kepingin lagi nih kita dengarkan lagu yang ciptaan abang atau situasi apa aja misalnya bisa kita iringi dengan teganding ini Bang ini udah dikombinasi Bang udah dikombinasi dengan lagu-lagu barangkali ini juga bisa dengan lagu-lagu Aceh atau Jawa boleh oke silahkan boleh-boleh banget nah supaya pemeriksa tahu ini tidak cuman lagu gayu yang bisa diiringi oleh teganding ini ternyata bisa juga lagu Aceh lagu Jawa juga bisa ya Iya oke kalau begitu Coba kita lagu Jawa nih Bang supaya pemeriksa tahu ternyata teganding itu tidak cuma bisa mengiringi apa lagu terrasional Gayu ternyata boleh juga bisa juga lagu Jawa Nah ini kita akan coba dengarkan dan saksikan bagaimana penampilan teganding bisa diiringi mengiringi lagu Jawa silahkan Bang Jawa silahkan Bang Jawa silahkan Bang Terima kasih telah menonton 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 Nah ini Bapak yang kita tunggu-tunggu, tadi kita sudah ngobrol sini ya Pak, ini acara ini tampil latihan ya Pak, ini Pak Yus yang punya teganing ini Pak Nah Bapak kan tentu dari dinas, sebetulan Bapak ini kabit kebudayaan Jadi kebetulan ya baru-baru ini satu bulan-bua bulan kebelakang ini kami sudah buat proposal, itulah antusiasnya Pak Bupati Pak Bupati menghimpau kepada kami dinas pendidikan dan kebudayaan yaitu melalui kabit kebudayaan dan staffnya untuk membuat satu terobosan yaitu tentunya buat proposal ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Jakarta yaitu Biro Keuangan dan Kebudayaan Jadi itu sudah kami buat, jadi kebetulan itu nanti kalau memang dananya Alhamdulillah ter-cover oleh beliau nanti kita akan satu bulan, satu tahun penuh akan kita buat pagelaran-pagelaran seni yaitu pertama didong, karena didong juga hampir-hapir ditinggalkan oleh masyarakat tinggal oleh masyarakat karena masuknya alat musik-alat musik modern ke dataran tinggi, sehingga agak terkikis itu nilai-nilai kebudayaan, nilai tradisional yang ada betul, betul, betul jadi sehingga Pak Umat ini menghimbau kepada kami bersama Pak Kepala Dinas kiranya buat proposal untuk mencari dana keluar nanti akan dipagelarkan satu tahun penuh yaitu kadangkali mana bisa lihat di waktunya jenisnya Pak? jenisnya pertama bukan, kita pagelarkan kita pagelarkan semua seluruh untuk pecamatan 14 pecamatan tadi kepada Pak Kepala Dinas Dengar untuk pertama, kita tampilkan Tari Sining karena Tari Sining sudah direkat, tulisasi, dan aktualisasi sekarang oleh Menteri HAM Menteri HAM Hukum, ya betul-betul dari asetetika dan juga ada bersama kami itu nanti kita pagelarkan kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa didong itu adalah satu-satu bukan satu-satunya kesenian di dataran tinggi dari Tari Sining ada Tari Siningnya, dari Tari Sining pun sekitar 450 tahun yang telah lewat sudah ada itu Tari Sining sekarang kita gali kembali melalui sanggara-sanggara yang ada di Kabupaten Tengah khususnya Koba dan Salman jadi sehingga ini sudah tekan pada itu juga dan kebetulan ini dari Tari Sining ini, ini yang belum tapi ini kita juga kita tampilkan bila nanti dananya datang ke kita nanti setiap rumahnya dalam satu tahun itu akan kita buat waktunya yang terdiri jadi kita tampilkan setengah jam, satu jam terganing, habis itu satu jam Tari Sining, baru nanti didongnya itu menanti empat belas kejamatan selama setahun waduh ini itu dari kami sebagai imbauan dari pemerintah daerah melalui pemerintah daerah Kepala Dinas dan saya sebagai sabit kebudayaan Kabupaten Tengah mungkin harapan dari Bang Yus ini sebagai penciptanya harus bagaimana ini ke depan di Bang Yus? ya mungkin kalau kami sebagai pembuat atau pengrajin atau siliman dan begitu dikatakan oleh Bapak dari Kabit jadi kami pun berusaha untuk menestarikan yang namanya musik tradisi gayu itu ya semampu kami cuma kami bermohon kepada ya Pak Kabit selama pemerintah daerah ya sebagaimana yang dikatakan Bapak tadi mudah-mudahan apa yang Bapak saya ceritakan itu nanti dapat tercapai kemudian untuk selanjutnya ke depan kami sebagai seniman perlu butuh bantuan bantuan itu bukan soal pembinaan bukan soal apa, pembinaan, dorongan paling tidak rasa simpatis mengadakan suatu kestipa atau perlombaan penghiburan itu salah satunya itu mungkin harapan seliman pada pemerintah daerah yang dimakili oleh Pak Kabit baik, terima kasih mudah-mudahan eksis apa yang disampaikan tadi dan harapan kita semua masyarakat dataran tinggi Tanah Gayu yang apa disampaikan Pak Kabit tadi realisasi ke depan terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih